Seorang polisi wanita atau poluan Polda Kalimantan Tengah dipukul oleh anggota TNI. Kejadian tersebut terjadi pada Sabtu 4 Desember 2021 malam. Namun siapa sangka poluan Bribda Tasgiyah Nabila merupakan putri dari perwira TNI. Ia putri dari almarhum Kapten Muhammad Azan Supriyadi. Poluan yang menjadi salah satu korban pemukulan ternyata merupakan keluarga TNI. Bribda Tasgiyah Nabila Supriyadi diketahui baru bergabung dengan kepolisian sejak tahun 2021. Ia tergabung dalam tim raimas di Satuan Direktorat Samabta Polda Kalimantan Tengah. Orang tua Tasgiyah ternyata merupakan salah satu perwira di TNI. Almarhum Kapten Kops Polisi Militer Muhammad Azan Supriyadi, orang tua dari Bribda Tasgiyah, sempat bertugas di Denpom 12-2 Palangkaraya. Akhirnya diketahui meninggal dunia dalam kebakaran rumah dinas pada tahun 2018 silam. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kabit Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Kismanto Eko Saputro. Sementara itu, kasus pemukulan Bribda Tasgiyah, polisi wanita oleh oknum anggota TNI yang sempat trending setelah viral pada media sosial berujung damai. Di kutub dari komas.com, Bribda Tasgiyah diduga dipukul oleh oknum anggota TNI dari Batalion Infanteri Rider 631 Antak. Kasus itu berujung damai setelah jajaran TNI dan Polri langsung melakukan pertemuan internal. Meski sudah berdamai hingga kini, proses pemirsaan tetap berjalan di Denpom 12-2 Palangkaraya pada selasa 7 Desember 2021 kemarin. Sebelumnya, Bribda Tasgiyah, seorang polisi wanita di Palangkaraya, Kalimantan Tengah menjadi korban pemukulan 3 oknum TNI Angkatan Darat. Disebutkan peristiwa tersebut terjadi di depan sebuah tempat hiburan malam di Palangkaraya pada Minggu 5 Desember 2021 dini hari. Awalnya petugas dari Kesatuan Sabara Polda, Kalimantan Tengah sedang melakukan patroli rutin untuk penegakan protokol kesehatan di kota Palangkaraya. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!